Dalam informasi politik, pemirsa Partai Golkar resmi mengusung Deddy Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Barat. Hal ini semakin menguatkan sinyal dukungan terhadap Ridwan Kamil untuk bersaing dengan Anies Baswedan di Pilgara Jakarta. Dukungan Golkar terhadap Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar semakin menguatkan sinyal jika Ridwan Kamil akan bertarung memperebutkan kursi nomor satu di Jakarta. Meski demikian, Ketua Umum Golkar Erlang Gahartarto masih enggan menyebut secara langsung terkait dukungannya kepada Ridwan Kamil di Pilgara Jakarta. Deddy Mulyadi pun berterima kasih atas dukungan dari Partai Golkar terhadap dirinya di Pilgub Jabar. Selanjutnya, Deddy akan meminta persetujuan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Deddy juga menyebut sudah berkomunikasi dengan Partai di Koalisi Indonesia Maju dan akan menerima pinangan Golkar sesuai dengan keputusan Partai Koalisi. Dari kita tadi sudah berduksi banyak, intinya bahwa kita mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Kalonnya sih setuju mas, sebagai calon pengantinnya setuju, tetapi kan persetujuan itu kan harus nanti diridoi, direstui. Bahkan aktanya harus ditanda tangan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto. Ya mungkin nanti Mas Ingi matur ke Pak Ketua Umum, saya juga matur ke Pak Ketua Umum dan Ketua Dewan.